Salah satu jenis entelope yang cukup unik Namanya adalah Gerenuk atau Gezelgerapah Nama ilmiahnya Litochranius waleri Mereka adalah herbivora yang hidup di kawasan Afrika Timur Keunikan Gerenuk adalah kaki dan lehernya yang terbilang cukup panjang Mereka terlihat ramping dan tinggi Gerenuk juga mampu berdiri stabil dengan dua kaki belakangnya Pernah mendengar cerita Putri Duyung? Mungkin saja mereka melihat Dugong dan mengira hewan ini sebagai Putri Duyung Dugong dikenal pula dengan nama Duyung Nama ilmiahnya Dugong Dugon Mereka bukan jenis ikan Hewan ini adalah mamalia laut yang menjadi satu-satunya herbivora pemakan rumput laut Dugong dan manati berbeda meski keduanya terlihat agak mirip Dugong adalah hewan yang dilindungi karena mereka diburu banyak orang untuk daging dan minyaknya Babirusa atau babirusa adalah sejenis babi hutan yang hidup di pulau Sulawesi Mereka mirip seperti jenis babi hutan pada umumnya Makanannya adalah buah dan jamur Hewan ini aktif di malam hari Keunikan babirusa terdapat pada taring panjang melengkung yang tumbuh panjang di kepalanya Taring ini bisa saja menjadi masalah ketika pertumbuhannya sampai menembus ke dalam kepala mereka Dan bahkan bisa menyebabkan kematian Lampre atau Lampre Nama ilmiahnya Petromizontidae Hewan ini adalah jenis ikan yang tidak sempurna Bentuknya mirip seperti pelut Mereka disebut pelut vampir karena cara makan yang agak mengerikan Lampre adalah karnifora Mereka menyerang ikan, menempel, dan memakan mereka perlahan Lampre memiliki mulut yang mengerikan Mulutnya lebar dengan dialetan gigi tajam Dan struktur khusus untuk melekat pada mangsanya Hewan yang mirip kucing Tapi mirip juga seperti anjing Nyatanya mereka malah bergerabat dengan luah Namanya adalah fosa Nama ilmiahnya adalah Cryptoprocta ferrox Mereka adalah hewan pemangsa terbesar di pulau Madagaskar Mereka memiliki pergerakan lincah dan bisa memancat pohon dengan baik Fosa memiliki senjata alami berupa cakar dan taring tajam Mereka cukup ditakuti oleh hewan lainnya karena agresif dan berbahaya Starnos Moll atau tikus mondok hidung bintang Nama ilmiahnya Candelura cristata Mereka hidup di kawasan Amerika Utara Tikus ini memiliki kaki dengan cakar yang cukup panjang Ditambah lagi hidung mereka yang berjabang seperti bintang Mereka memiliki organ tubuh yang cukup kompleks dengan sensor yang sensitif Tikus ini buta dan hanya mengandalkan sensor dari hidungnya ketika bergerak dan mencari makanan Bisa dibayangkan betapa tajamnya hidung mereka Apakah ini kelelawar? Bukan, ini adalah jenis tupai Namanya adalah kubung Nama ilmiahnya Shinosepalus variegatus Mereka adalah jenis tupai yang unik dan tersebar di kawasan Asia Tenggara Kubung memiliki keunikan berupa kulit tipis di sekitar kaki yang menyerupai sayap Mereka memanfaatkannya untuk melayang dari satu tempat ke tempat lainnya Dengan capit yang berbulu tebal Yeti Kreb atau Lobster Berambut atau Kiwahir Suta Adalah hewan yang cukup menarik perhatian Mereka memiliki warna yang standar dengan capit berbulu yang cukup tebal Lobster Yeti baru diidentifikasi pada 2005 silam Lobster Yeti biasanya hidup berkelompok dalam jumlah yang cukup banyak Para penghuni laut dalam biasanya memiliki fisik yang cukup unik Salah satunya adalah Blockfish Atobsicrolutes marcidus Ikan yang satu ini memiliki bentuk kepala Yang jika diperhatikan agak mirip seperti wajah manusia dengan hidung besarnya Blobfish jarang ditemukan Karena populasi mereka yang terhancam punah Akibat ulah manusia yang menangkap dan menjebak mereka di dasar laut Hewan pengerap dengan kaki depan pendek Kaki belakang panjang melengkung dan ekor panjang dengan ujung berambut Mereka berukuran kecil dengan telinga besar dan pergerakan yang lincah Namanya adalah Gobijirboa atau Alagdaga Bulata Mereka seperti perpaduan antara tikus dan kanguru Si kecil ini berjalan seperti kanguru Mereka juga bisa melompat tinggi Saat ini Gobijirboa mulai dibelihara layaknya hamster Agak mirip kepiting, agak mirip katak, tapi wajahnya mirip manusia Apakah ini hewan jadi-jadian? Ternyata ini adalah jenis ikan Namanya ikan kelelawar berbibir merah Atau Replyp petfish Atau Galabagos petfish Atau nama ilmiahnya Oxyocepalus darwini Ikan yang hidup di sekitar Peru dan kepulauan Galabagos ini Memiliki kemampuan berenang yang cukup buruk Mereka bergerak menggunakan organ yang mirip kaki di bagian perutnya Bisa dibilang ikan ini memiliki bentuk fisik yang sangat unik Dan berbeda dengan ikan pada umumnya Lowland striket ternereg Atau nama ilmiahnya Hemisentetes semispinosus Mereka adalah hewan kecil yang mirip tikus dan landak Mereka hidup di pulau Madagaskara Penampilan fisik hewan ini cukup unik Dengan bulu yang mirip duri berwarna hitam dan kuning Mereka memiliki kaki bercakar panjang Makanan utamanya adalah cacing dan hewan kecil Nengat yang satu ini cukup unik dengan bentuk fisiknya yang berbeda Mereka memiliki alat penghisap yang panjang Perilakunya juga mirip dengan burung kolibri Jadi tak salah jika nengat ini dinamakan Hummingbird hawk mod Atau nama ilmiahnya Macroglosum stellaratum Nengat ini tersebar di Eropa, Asia, dan Afrika Mereka memiliki penglihatan yang cukup tajam Makanan utamanya adalah sari bunga Hewan dengan bentuk yang eksotis ini Ternyata juga beracun dan berbahaya Namanya adalah Siput Laut Biru Atau Siput Naga Biru Atau Glausus Atlanticus Mereka sering terlihat di pantai Dan menarik perhatian orang di sekitarnya Bagi mereka yang tidak tahu Biasanya akan menangkap Siput ini Dan resiko sengatan yang menyakitkan harus diterima Jika persentuhan dengan Siput Biru ini Waspadalah Berwarna putih, berbentuk eksotis, dan sangat jarang ditemui Nengat Purple Venezuela Atau Venezuelan Bottle Mouth Adalah jenis nengat yang baru ditemukan pada 2009 silam Informasi tentang nengat ini masih terbatas Mereka adalah jenis nengat yang bentuknya sangat menarik Nengat berbulu ini sepertinya cukup nyaman untuk dipegang Terima kasih telah menonton!